Teluk Abang akhirnya ditutupkan sebagai WBTV Indonesia atau Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada hari Kamis 31 Agustus 2023 di Hotel Millennium Jakarta. Setelah perjalanan panjang bertahun-tahun mengusul ke Teluk Abang ini akhirnya tercapailah di tahun 2023. Kado istimewa di bulan Agustus untuk Wong Palembang. Tidak cuma Teluk Abang Bae, secara Sumatera Selatan berhasil meloloskan lima kebudayaan Sumatera Selatan sebagai WBTV Indonesia. Kelima budaya ini ialah Ipelo Abang dari Pelembang, Incang-Incang dari Pedamaran Ogan Kobring Ilir. Kemudian hidur dari Ogan Kobring Ilir. Sedekah balak dari Okutiwe, yaitu pencucian benda pusaka. Benda-benda pusaka tersebut dianggap sebagai peninggalan leluhur yang memiliki nilai sejarah. Dan sebagai tanda syukur atas berkah yang diberikan, warga bergantian membersihkan benda pusaka tersebut dengan hati-hati. Dan tari erai-erai dari lahat. Terailah erai, terailah erai sehai sehungpun tempat belalang. Tempat belalang menari-nari. Untuk tahu lebih jelasnya proses WBTV Teluk Abang ini, kita akan berbincang dengan budayawan Palembang, Kakanda Febri Alintani. Yang melok mengawal proses penetapan WBTV ini. Terkhusus mengawal untuk Incang-Incang dan juga Teluk Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Podcast Mandayan. Nah, kali ini kita akan mengulas ada sesuatu yang harus kita syukuri. Yaitu, Teluk Abang kita itu sekarang diakui secara nasional. Dengan dibuktikannya atau ditetapkannya sebagai WBTV atau warisan budaya tak benda khas Kito Pelembang. Nah, karena itu, Mang Dayat ingin bercerita sama Kakanda Febri Alintani. Beliau yang salah satu tim yang ikut memperjuangkan ditetapkannya Teluk Abang ini sebagai WBTV. Nah, Kak Mano, perjuangannya dan kenapa Teluk Abang ini ditetapkannya? Kita tanya-tanya ya. Oke. Assalamualaikum, Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kabarnya kan Teluk Abang Gito ini, itu berhasil ditetapkan sebagai WBTV. Ya, WBTV Indonesia. Nah, WBTV Indonesia. Ini yang kita dapat ini apa nih? Secara nasional ini artinya mana nih? Jadi ini latar belakangnya mulai dari kegelisahan kita. Karena banyak karya-karya budaya kita di Indonesia ini diakui oleh negara TK. Malaysia kan? Misalnya Reo Penorogo, Koldian, TP oleh Jepang, lalu apalagi Songket, dan lain sebagainya. Tapi kita udah baca marah karena kita udah punya bukti bahwa itu punya kita. Nah, karena itu untuk mengidentifikasi bahwa itu betul-betul punya kita, maka ada program di Kementerian Pendidikan dan Budayaan itu untuk menetapkan karya budaya. Nah, sebelum ditetapkan, diusulkan. Jadi diusulkan oleh kabupaten dan kota. Nah, kalau itu setiap uang itu pacak dulu mengusulkan itu. Tapi tentu dilegalisasi ya, Pak. Dilegitimasi oleh dinas-dinas budayaan kebudayaan kota. Hanya dinas yang bisa saat ini melalui dinas. Nah, tapi setiap uang bawa itu usulan pacak ke dinas itu. Aku usulannya ini, buktinya ini. Nah, gitu. Nah, jadi ini pengusulan itu ada syarat-syarat lagi. Dan telur abang ini diusulkan oleh KPMRI? Telur abang oleh dinas kota. Kebetulan aku membuat naskah akademik. Oke, naskah akademik. Nah, jadi naskah akademik itu yang aku buat untuk memperkuat usulan tadi. Argumentasi. Kalau abang tadi diusulkan oleh dinas ke provinsi. Provinsi mengusulkan ke... Maksudnya akademik itulah yang mempertanggungjawabkan bahwa itu benar-benar punya kita secara akademisi. Akademisi, selain itu ada video-nya. Oke. Dibuat putuh-putuhnya, lalu ada permulir, diisi permulir sesuai dengan itu. Artinya ada kajiannya bawa? Ada kajian dan ada dokumentasi juga. Nah, jadi itu yang tadi ya, tahun 2023 ini, yang khusus aku bawa itu, wow. Incang-incang. Incang-incang itu aku dewe yang mengusulkan. Aku dewe yang mengusulkan. Dan berhasil juga? Dan Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Nah, ke provinsi. Oleh provinsi, aku diajak pesurpe ke pendamaran. Yang memandai-mandai. Kita berdua ke sini. Jadi, itu hasil jadi banyak. Kamu buat videonya memandai-mandai. Nah, itulah yang kita usulkan secara formil ya. Formalitasnya itu melalui dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi. Ke kementerian dan melalui beberapa kali tahap sidang. Sidang, ada perbaikan-perbaikan. Sidang terakhir, kita tanpa perbaikan. Lalu itu, alhamdulillah. Gol oleh tim-tim ahli yang ada di Jakarta. Jadi, kalau Mangce Bice pernah nonton yang tentang Inchang-Inchang. Naratornya adalah Kak Febri waktu itu. Di video itu. Nah, itu sebenarnya video untuk kita mengusulkan. Iya. Jadi, bukan konten pribadi itu. Dokumentasi bahwa Inchang-Inchang itu memang ada di, apa namanya, di pedamaran. Memandai bentuk, berapa bentuk Inchang-Inchang dan lain-lain lah ya. Sekarang ini, kita pengapo dia sebenarnya. Teluk Abang itu. Iya, dan ngapo milih Teluk Abang yang diusulkan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sebut Teluk Abang Bae, itu di Jogja, Dendok, Abang. Di tradisi Tionghoa, itu Manyu. Manyu itu tradisi Wong Tionghoa untuk memperingati satu bulanan bayi. Lahiran. Nah, itu hamil. Bayi. Satu bulan bayi lahir. Nah, ngapo dia satu bulan itu, lalu ada tradisi perayaan telur merah, namanya sebut ya. Itu karena dulu itu, jarang bayi lewat satu bulan. Karena ada penyakit gitu ya. Karena teknologi kesehatan juga belum begitu bagus. Kepada imunisasi. Jadi, kalau sudah sebulan itu dianggap kuat, budak itu, maka harus dirayakan. Dengan perayaan telur merah. Nah, ngapo pakai telur? Nah, itu ya. Karena telur merah itu melambangkan produktivitas. Perkembang biakan. Kehidupan. Kehidupan. Itu telur. Dicat merah. Oleh, apa namanya, Wong Tionghoa itu. Ngapo cat merah? Nah, cat merah itu tentu melambangkan kehidupan, keberanian. Keberanian hidup dan sebagainya. Untuk tradisi mereka itu ya? Untuk tradisi mereka. Nah, persoalannya. Ngapa pelambang? Kok maki itu juga? Dan Jogja makin duk abang. Di acara maulid nabi. Ya. Mereka ada acara maulid nabi. Lalu pakai itu dicucuk. Lalu ada hiasan kemang-kemang kertas. Sekatenang. 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 Dan dari Kelimantan juga ada pakai itu. Nah, Palembang memakai telur abang itu menjadi instrumen tradisi. Wong Kekah. Ya, dulu ada. Tunggolnya. Ada tunggolnya dulu. Wong. Apa namanya. Ngantinkan. Kadang-kadang pakai juga. Tapi tunggol pakai cangkang itu. Ya, ada tunggolnya nih. Ada jualannya. Ada yang untuk bendera. Ada yang tunggol untuk telur. Ya. Nah, itulah. Aku kira itulah pertama. Wong Kekah menggunakan telur abang untuk situ. Mungkin Wong gak tahu. Wong pikir. Ya, kalau di abang itu bagus. Nyo, baik. Nah, tapi uniknya kan kita. Setiap 17-an itu. Ada kapal-kapalan. Baik kapal terbang maupun kapal laut. Yang di pucuknya ada telur abang. Apa. Hingga kita waktu masih kecil. Kalau dapat oleh-oleh itu. Setelah kita. Bunuhkan telur abang itu seharian. Kita langsung makan telur abang. Iya, busuk. Busuk besoknya. Gak wajah dimakan lagi. Jadi dimakan. Nah, itu kan menarik. Jadi, sekaligus. Melih ayah sanyo. Atau melih bentuk kapalnya itu. Sekaligus juga makan telur. Itu senangnya budak-budak di situ. Makan telur biasa belum tertutup. Alak, karena nampang itu demen. Nah, uniknya lagi. Muncul saat 17-an. Iya. Perayaan lagi dikatik. Benar. Eh? 17-an muncul. Dan, dia satu rangkaian. Dengan kegiatan. Kenceran. Kenceran. Atau bidal. Bidak. Lumban bidal. Lumban bidal. Lumban bidal. Nah, terus bukan cuma telur abang. Atau rewangnya lain. Telur bukan? Iya. Lempur sepit. Lempur sepit. Dulu itu banyak macam. Telur pindang. Telur pindang. Atau juga di situ. Ya. Jadi, artinya macam-macam telur. Atau di situ. Maksudnya ada juga lempar. Segala macam. Gonjing jualannya. Itu dalam kajian aku ya sebenarnya. Aku pikir kalau kita sebut telur abang baik. Itu sama. Apa aku punya pelembang telur abang baik. Ternyata dari Tionghoa tadi. Terus. Sekatenan Jogja juga memakai itu. Di Kalimantan ada. Maka sebenarnya dalam kajian aku, buku aku itu sebut kapal telur abang. Kapal telur abang. Ya. Karena kebiasaan kita. Tapi di pelembang telur abang. Nyingkat baik. Nyingkat baik. Jadi yang benar itu lah. Kapal telur abang. Kapal telur abang. Ya. Tapi orang pelembangnya juga telur abang. Ya. Tetapi itu ternyata didiskusikan oleh tim ahli. Sehingga dirubah jadi telur abang pelembang. Nah. Telur abang pelembang. Bagi orang Melayu. Gak lemah dengernya. Abang itu kakak. Kalau kakak pelembang. Tapi tidak populasi. Sudah lolos. Itu ditetapkan namunya di telur abang pelembang. Jadi usulan aku kapal telur abang itu tidak diterima mereka. Jadi telur abang pelembang. Ya. Pasti Alhamdulillah sudah diakui. Sudah diakui. Aku sudah belum mempersalahkan. Namu. Namu itu tadi yang. Tadi yang pikir apa. Inilah sudah orang tim ahli sudah. Gak kati lagi masalah. Dengan namu. Ya sudah-sudahlah. Yang penting kita sudah. Diakui. Sebagai. Warisan budaya tak benda. Indonesia. Yang berasal dari pelembang. Jurgulnya. Telur abang pelembang. Dan harus dari sini dulu. Baru bisa diusulkan ke UNESCO kan. Benar tak? Iya. Nah tapi itu. Itu kan. Masih panjang. Masih panjang. Sangat sulit. Kita. Kita ini kan baru mengajukan PMP sebagai. Untuk ke UNESCO. Sebenarnya yang paling unggulan itu. Songket PMP ya. Nah balik ke telur abang itu. Pertanyaan itu. Ngapoh itu pacak? Iya. Iya. Ngapoh pacak. Diakui. Ngapoh pacak uang tim ahli itu. Menyetujui. Menyetujui. Ya pertama. Bahwa itu memang aduh. Tidak muat-muat. Faktanya dulu. Yang kedua. Bahwa. Kerajinan. Kemahiran. Itu disebut. Domainnya itu kemahiran. Jadi ada domain. WBTV itu. Tadi ada domain. Ada istadat. Ada domain. Berarti itu masuknya. Suku kerajinan. Nah ini domain. Kemahiran. Kemahiran. Ya. Jadi ini domain kemahiran. Kalau telur abang nyabai itu bisa masuk ke domain adat. Domain tradisi bisa. Tapi ini. Domainnya itu adalah domain kemahiran. Nah. Aku mengkaji. Tentang. Munculnya. Akulturasi. Jadi yang punya kita pelembang itu akulturasi. Antara penuh penir dengan telur abang di Pucu. Lalu itu dalam satu kesatuan. Kita analisis. Pertama. Kita analisis bahan. Telur abang oke tadi ya. Dulu telur bebek ya. Belum telur ayam negeri ini. Telur ada di mana-mana. Telur bebek ya. Telur bebek ya pangi. Dan kemudian. Bahan. Kapal tadi. Kapal-kapalan. Kayu gabus. Sudah mulai langkah. Nah. Dulu kayu gabus itu. Di Jakabari. Itu banyaknya. Iya. Nah. Waktu. Aku kesana. Bertemu pengrajin. Pengrajin ternyata yang pakai. Gabus itu cuma ada uang limu. Memang sehari-hari. Kalau gak salah Pak Ahmad. Itu. Ngawikan gabus itu. Untuk tutup botol. Dijual di 16. Dulu tuh kalau. Apalagi ini di jamu. Iya. Jadi dia kaluhidak 17-an. Dia sehari-hari memang. Ngawikan itu gak? Lalu dia. Di depan rumahnya itu. Banyak itu. Sudah stok. Stok. Gabus. Dia tuh kayak kayu bentuk. Tapi enteng ya. Entengnya. Lebut. Iya. Dia tuh. Habitannya memang mengambang. Apa lagi? Di. Tombuh. Iya. Tapi. Tombuh di rawah. Iya. Tombuh. Jadi itu memang tumbuhan rawah. Yang kalau sekarang. Kalau menurut penunturan Pak Ahmad itu. Katik lagi dia kabarin. Dia dapat itu dari organilir. Sekitar organilir. Jadi. Dia mode. Organilir. Itulah stok dia sekarang. Itu bawanya terokal itu. Berarti bahan telur, aduh, kayu. Aduh-aduh di pelembang. Dua bahan ini. Nah. Terus dulu. Dicat. Ngecat. Itu pakai sumbo. Sumbo juga tanaman kita. Tanaman rawah juga. Ya kan. Pakai ke sumbo. Nah. Telur abang itu. Dulu dicat juga. Pakai ke sumbo. Mainnya ridak. Karena sumbo. Membahayakan. Ya. Dulu. Kata orang tua-tua dulu. Untuk layangan. Untuk layangan. Nah itu. Sumbo. Diubah menjadi pewarna makanan. Menjadi ya. Tetapi khusus untuk gabus. Itu. Baca dicat dengan sumbo. Lalu di. Di. Aesi dengan. Kertas. Minyak. Minyak. Kertas minyak yang. Yang warna-warni ya. Dua bahan juhun gitu ya. Lalu dibentuk. Bagus. Macem. Kapal. Ini apa. Kapal. Kapal laut. Tentu kapal laut. Sesuai dengan. Geografis kita. Sebab kita. Nggak asing dengan kapal laut. Ya. Kalau orang di gunung. Asing. Ini kalau kita. Tiap hari. Nyingok kapal laut. Kita gunungkan kapal laut. Untuk. Alat transportasi. Nah. Ngapain kapal terbang. Pada saat kemerdekaan. Hari kemerdekaan kapal terbang. Dalam pemikiran aku. Waktu itu. Kapal terbang. Sekitar tahun-tahun. Empat puluhan. Kemudian agresi kedua perang lima hari lima malam. Kita diserang tiga matra. Jadi dari laut. Dari darat. Dari udara. Jadi dua kapal ini menonjol. Dan itu. Pada hari kemerdekaan itu. Mengingatkan itu. Mengingatkan peristiwa. Tiga matra. Perang lima hari lima malam. Atau perang. Bentuk kapal. Tapi kapal perang. Bukan kapal bohing. Nah. Jadi. Jadi ini kan luar biasa. Gagasan. Uwo membuat souvenir. Pada hari kemerdekaan. Dan merefleksikan. Sejarah. Nah itu kan. Nilainya macam itu kan. Merefleksikan sejarah-sejarah. Perjuangan merupakan kemerdekaan. Baik dalam bentuk. Kapal. Maupun. Warno-warno. Merah. Ya. Dominan merah dan putih. Kuning dulu ada. Kuning juga ada kemegahan. Ya kuning. Jadi merah dan putih. Tentu warna benera kita. Terus teloknya dewe. Di samping perkembang biakan. Tapi di jeruk telok ada warna putih. Ada warna kuning. Dan kalau dimakan. Jadi gizi. Nah gitu ya. Itu satu gagasan yang luar biasa. Sok penir gagasan. Cuman ada di Bulembang. Yang kedua kebahagiaan. Kok Pelembang itu gagasan oke. Pacak yang buat itu ya. Nggak buat itu. Nggak buat itu. Itu buka refleksi. Catatan pansepon. Ya. Komisaris. Belando yang pertama. Di Bulembang. Dan dia kemudian mencatatan. Semacam pencatatan perjalanan. Dia jingung. Lanang-lanang Bulembang. Ya itu. Ternyata. Itu ahli. Ukir. Kemudian. Orang-orang yang seniman lah. Pandai seni. Gitu ya. Jadi apapun. Kata pansepon. Barang yang dibawa. Dari Eropa. Kesini. Bisa ditiru. Oleh orang-orang pribumi. Dan hasilnya lebih baik. Daripada yang aslinya. Ah. Gitu ya. Sakin kreatifnya. Bola biliar. Dibawa. Jadi benda seni yang menarik. Dari ukirukin. Bola biliar itu. Dan itu. Langkah di Eropa. Nah. Ini artinya. Modal dasar. Ong-Ong Pelembang. Yang tukang ukir. Seniman-seniman. Di masa kerajaan. Dan kesultanan itu. Kemudian. Kemerdekaan. Kepada hari merdeka. Dia membuat sepenir. Gagasannya menarik. Dan kemudian. Kayu gabus. Dibuat. Kapal-kapalan. Dan digabung dengan telur. Bahwa itu kira-kira. Itu. Itu betul-betul punya kita. Kenapa dia punya kita. Tadi. Ya. Satu-satunya di kita. Bahan bakunya. Bahan bakunya di kita. Kreatifitasnya. Uangnya yang buat. Memang uang kita. Memang ada. Ada catatan sejarah. Uang kita itu. Memang pintar-pintar. Kalau muat-muat. Supenir. Atau ngukir-ngukir. Jangankan. Kayu gabus. Kayu tembesu. Bola biliar. Itu bisa diukir. Apalagi. Kayu gabus. Nah. Gitu ya. Inilah. Yang memperkuat. Bahwa itu memang. Telur abang pelembang tadi. Warisan budaya tak benda pelembang. Ya. Kalau telur abang nyoba. Tadi yung. Banyak. Mulai nabi kan. Iya. Kemudian. Asal mulutnya Cino. Kamu tak baca. Nah. Itu kan Cino. Iya. Tapi bisa dikatakan. 99% kita. Itu karena. Terpelok. Telur abang nyobaya. Yang mirip Cino tadi. Iya. Dan. Dan. Tapi rato-rato kebudayaan di. Palembang. Itu memang. Hasil akulturasi. Bisa pengaruh. Cino. Bisa pengaruh India. Bisa pengaruh. Baik dari kemahiran. Maupun. Dari. Kulineh. Atau. Pengetahuan. Tradisional. Hampir di segala aspek sosial budaya. Iya. Dan. Dan itu. Wajar. Karena. Palembang adalah kota bandar. Iya. Dan. Yang. Dari abad-abad. Banyak orang datang. Abad-abad awal itu. Abad-abad 7-6 itu. Menurut catatan abad-abad 7. Ya sudah. Sudah berdatangan. Ngomong sini. Dari berbagai bangsa. Tentu ada saling. Tukar menukar. Pengalaman. Tukar menukar. Pengetahuan. Di antara. Bangsa-bangsa itu. Dan. Peribumi. Diuntungkan. Dengan. Teknologi-teknologi. Ini. Jadi. Wawasan itu lebih. Berkembang. Berkembang. Oh. Peribumi. Nah. Jadi. Kita. Sekali lagi. Patut bersyukur. Ya. Bahwa. Sekarang. Berarti namanya. Bukan kapal telur abang. Secara nasional. Secara nasional. Telur abang. Telur abang. Pelembang. Telur kakak. Telur kakak. Telur kakak. Jadi. Sekarang. Secara nasional. Telur abang. Pelembang. Di Pelembang. Apa nyebutnya kapal telur abang? Kapal telur abang. Ya. Tapi. Ibu nyebutnya sekarang telur abang. Telur abang itu sebenarnya sudah terbayang kapal telur abang. Padahal sebenarnya kan dia banyak hal tadi ya. Nah. Mudah-mudahan. Dengan dijadikannya. Diakuinya. Telur abang. Palembang ini sebagai warisan budaya tak benda kita. Telur abang. Bisa menjadi. Apa namanya. Untuk melestarikan kak ya. Ya. Bisa melestarikan. Salah satu budaya kita ini tadi. Jadi. Jadi refleksinya begitu. Jadi. Ini juga. Karena semakin. Tersingkirnya. Apa 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 apa. Rawa-rawa. Oh. Rawa-rawanya. Ya. Hampir habis. Hampir susah dapat bahan baku. Susah dapat bahan baku. Ini juga bisa menjadi. Mendorong. Kalau kapal telur abang itu sudah diakuinya. Untuk aspek ekologinya. Betul. Benar. Sisakanlah. Ya. Agar ini bisa lestari. Bisa lestari. Benar. Sisakan rawa-rawa itu. Agar kayu gabus itu. Tumbuh di situ. Benar. Nah yang kedua tentang. Kegiatan. Karena dia sepaket dengan. Bidar tadi. Bidar. Sedangkan bidar sekarang. Kadang-kadang. Berubah. Antara hidup dan tidak. Bagi kerakap tumbuh di batu. Mati segan hidup tak mau. Nah. Apa namanya. Kadang-kadang berubah-ubah. Jadwalnya. Dari tanggal 17. Dulu dari tahun ke tahun. Tanggal 17 tulang. Harus tetap. Tidak. Tidak. Karena puncaknya kaget. Teluk abang itu. Dari mulai awal Agustus. Sampai 17. 18 selesai. Puncaknya di bidar itu. Ketika ngurami kumpul. Maka. Dia habis. Di situ. Jadi. Kalau penghubung. Pejualan itu. Panennya di situ. Penghubung jual trompet itu. Abis tahun baru selesai. Selesai. 17. Kan hebat itu ya. Jadi tidak ada 17. Tanpa telur abang. Dener. Tanpa telur. Telur sepit. Apa namanya. Lemper sepit. Tanpa telur ukan. Tanpa telur pindang. Harusnya ditanamkan itu. Sehingga makanan-makanan tradisional. Tadi. Souvenir tradisional. Itu akan. Terus tadi. Nah inilah sebenarnya. Aspek yang lebih luas. Ngapuk. Kita melestarikan. Hal-hal yang dianggap sepele. Tapi dia merefleksikan. Nasionalisme nih. Nah nasionalisme juga. Begitu. Ketika. Ngenjuk anak. Dengan telur abang. Anak akan ter. Nasionalisme. Menggembur pelembang dulu. Jadi dari bahasa. Souvenir. Dari bahasa bentuk. Bahasa warna. Itu. Anak-anak bisa menyerap. Atau bisa menumbuhkan. Rasa nasionalismenya. Terhadap anak. Cinta terhadap bangsa. Nah itu ya. Ya. Nah. Mungkin. Itulah dulu. Dari kita. Sekali lagi. Kita. Maksud bersyukur. Dan. Sama-sama kita lestarika. Jadi. Tiap tanggal 17 itu. Kalau pacat. Terjingot lu abang. Belilah. Beli. Beli. Bidar itu. 17 lagi lah. Jangan diubah-ubah. Satu itu jangan diubah-ubah. Dan mudah-mudahan juga pesertanya juga gak. Sekarang bidar ini pesertanya tuh dikit. Bidak jatuh dulu. Jadi kemarin itu. Bapak. Tujuh tak salah. Nah. Iya kan. Sudah lah. Mujudah di. Di hidupkan. Di hidupkan. Diubah gitu. Hmm. Jadi menamu lomba bidar. Balik ke dulu lagi. Bidar itu kampung. Kampung. Balik ke rakyat lah. Iya. Usaha. Tersponsor. Dan kalau pemerintah punya kepentingan. Maksud pengembangan wisata. Ya subsidi dulu. Modali dulu. Kaki amal ajadi. Itu menguntungkan. Iya. Pacat dari mana-mana. Kalau pacat. Menurut aku ya. Bidar itu pesertanya. Bukan cuma kampung. Hmm. Tapi Singapura. Hmm. Perunai. Benar. Dulu negara-negara yang terkait dengan Palembang. Sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Dan mereka juga punya perahu-perahu juga. Kayak Thailand dan Perahu Nago. Artinya kan sudah familiar. Iya. Kalau itu. Kita. Itu kan termasuk olahraga tradisional. Dan masuk dalam 10 objek pemajaran kebudayaan. Di undang-undang pemajaran kebudayaan. Itu kalau dikembangkan luar biasa. Menurut aku yang. Andalan Palembang. Perusahaan kebidak. Benar. Kalau bidak itu. Terus. Dan bergairah terus. Sehingga. Yang dikenal internasional. Yang lain. Jadi agenda tahunan. Dan pasti wong guduyun-guduyun datang. Iya. Itu sih. Termasuk telah abang. Termasuk telah tadi akhirnya. Jadi. Mudah-mudahan. Obohan kita ini. Bisa nambah. Kesana pengetahuan kita. Tentang kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata. Baik dari berhasil atau video. Kami memohon maaf. Kepada Allah. Kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.